Halo Rek, kembali lagi ya di channel Bangdance Gaming Langsung saja seperti janjiku kemarin Di mode karir ini, aku bakal nyepil hal yang baru buat kalian Apakah itu langsung saja ini? Rahasianya ada di belakang stasiun ini guys Nah ini dia nih Apa ini ya? Nah ini dia lokomotif terbaru dari game ini Lokomotif pelangsir ini ya Sunting namanya BE2 guys Ini simple banget penggunaannya Ini elektrik Di chest ini BTV guys Lokomotif yang cukup unik ini ya Di chest Dan seperti apa cara memainkannya? Langsung saja kita masuk Kita review lokomotif ini ya Lokomotif BE2 Nanti juga setelah video ini kita bakal bikin video langkiran dulu mungkin ya Karena ini masih percobaan guys Kalau untuk spesifikasinya Loko ini kuat seperti ini guys 1200 Eh maaf salah Nah ini 800 ton maksimal ya Untuk lintasan datar Lintasan tanjakan 2% per mil atau per kilometer ya Pokoknya seperti itu Dan hujan cuma 50 ton guys Kuatnya kalau hujan Nah ini dia Silahkan kalian baca sendiri Langsung saja kita sepil dari eksterior dulu ya Center center Nah ini dia Untuk ini standar ya Lampunya cuma satu Dan koplernya standar Selang abadnya standar Dan buffernya seperti ini ya Kalau lokomotif wap itu memang menggunakan buffer guys Buffer itu ini ya Buat teman-teman yang belum tahu Boginya ada dua Satu dua Boginya Ini masuk B berarti ya B Mikro sunter tuh 12 ton beratnya 4 meter Emang ini 4 meter ya Karena gak Gak sampai 4 meter Ini paling 3 meteran guys Oke ini dia Ini colokan Wih ini kayak ini ya Kayak tesla ya Nah ini untuk baterainya mungkin disini ya Ada tanda ini ya soalnya guys Dan lampunya belakang satu Ini mungkin nanti bisa warna merah Bisa warna putih ya Maksudnya lampu biasa Sama lampu langsir ya Lampu belakang Oke standar ya Seperti ini Pintunya cuma ada satu arah Di sebelah kiri Ini dia Ini untuk pembuangan anginnya ini Langsung kita buka Dan kita masuk ke dalam Lokomotifnya Uh lompat Harus lompat guys Kita lihat Kita tutup Oke seperti ini ya Apa aja sih yang bisa digerakin Wih ini kacanya bisa digerakin guys Tanpa wiper loh BTW Oh itu Jadi kalau kalian kegerahan Kepanasan bisa buka ini ya Tanpa wiper BTW guys Jadi ini kalau hujan Modenya gini ya Wah basah-basah Andre Apa nggak konfet ini Ini Rim tangannya Kita rilis dulu ya Oke rim tangan Sudah kerilis Bang Gimana cara menyelakannya bang Oke kita langsung cek Disini ada Kluxon Elektrik Traksi motor Baterai Sender Send Waislip Temperatur Oke ini elektrik Untuk ngecek elektriknya Lapanda Traksi motornya Baterainya Pemasirnya Ini pasir Oh nggak ada Pasirnya ya Oh tidak ada Indikator pasirnya guys Jadi kalau tinggal Likit mungkin merah Gitu aja ya Sen ini Dan wheel slip Ini kalau selip Dan ini suhu traksi motornya Waduh Traksi motor juga Oh ada ini Ada ternyata Suhu traksi motornya Ini untuk rem Seperti biasa Ini reservoir remnya Tekanannya Tegangannya ya Ini untuk speedometer Dan ini Dan ini untuk Baterainya Jadi kalau habis Harus di Cess Btw kok Baterainya habis ini Atau mungkin Harus Kita nyalakan Oh alah Harus Dinyalakan dulu guys Baru ketahuan Berapa Tekanan Baterainya Ini yang mana ini Ada dua Ada dua ini Yang mana ini guys Oke lah Kita nyalakan ya Traksi motornya Ini berisik Karena gak aku nyalakan Ini Btw gimana ini Kenapa ada dua ini Mungkin teman-teman Ada yang tau Kenapa ada dua ini panelnya Untuk baterainya Atau mungkin suhu ini ya Nah Untuk lampunya Perlampuan duniawi Lampu satu Lampu satu ini gimana nih Oh yang ini nyala Kalau gini Yang belakang nyala Kalau gini Depan Belakang nyala Oh ternyata aku salah guys Ternyata tidak ada Mode lampu merahnya Tidak adalah Mode lampu merahnya Jadi emang Lampu utama semua ini Untuk langsiran Berarti gimana ini Semua yang dua satunya ini Oke kita lanjut lagi Di lampu kabin Seperti biasa tuh Dan pemasir ini Oh tidak Bisa disetting ya Untuk kecepatan pemasirnya Trotelnya yang mana bang Nah ini trotel yang ini Untuk trotel Tuh Ada berapa notch Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sembilan guys Ini untuk remnya Rem apa ini Ini untuk rem Oh tidak ada independent brake Ini guys BTW ini tidak memiliki Independent brake ya Langsung rem rangkaian loh Oke lah Reverse nya ini Dan untuk Apa lagi yang belum dijelasin Trotel sudah Semua sudah Kayaknya ya Oke lah kita test drive Langsung ke sana ya Reverse nya Terima kasih Apakah berisik Kita cek aja ya Wih senyap guys Karena penggunakan motor listrik ya Gimana Apa kalian setuju Untuk dibuatkan Pengujian Lokomotif ini Top speed nya Cuma 30 guys Disini merah ya Untuk nge-charge nya Ada di charging Station Station guys Yang berwarna Ini ya Warna Biru muda ini Itu berarti Ada colokannya guys Suaranya Gimana menurut kalian Suaranya Coba kita tutup Apakah berisik Wih senyap guys Oke lah kita sampai Keluar stasiun ya Ini berarti Kita hitung hari ke-6 Kita ini ya Coba Ini rita apa enggak Baterai nya ini Suaranya agak mengerikan Suaranya kayak ini KRL ya Tapi ini Kayaknya bakal enak Banget buat langsir Kenapa Karena Top speed nya Cuma 30 guys Kayak KRL lah Suaranya ini Malah kayak pesawat ya Kayak air bus Mau take off ini guys Nah ini ada CS060 ya Oke lah kita sampai Sini aja ya Gimana menurut kalian Kalian setuju enggak Kalau lokomotif ini Kita bakal bikin Untuk langsirat Atau dinas Kalau kalian setuju Silahkan komen ya Makasih banyak Sampai jumpa Di next video Terima kasih ya Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya